Siapa yang tahu serangga yang biasa kita temukan sehari-hari bisa menjadi olahan unik di Rempe, Lombok Utara. Sekarang saya mau cari dulu serangganya, ikuti jejak saya, jejak batu alam. Suara dari serangga target yang sedang kita cari begitu nyaring dan dari berbagai arah. Udah kelihatan, udah tersentuh, tapi dia tetap masih bisa terbang. Itu kenapa bang? Kurang lengket apa getahnya? Terbanglah target kita. Ada lagi. Yeay, dapet. Ini dia, kredek. Dan sebenarnya ini kalau dia berbunyi itu sebagai tanda bahwa musim hujan sudah berakhir atau musim panas sudah datang. Tonggeret merupakan serangga bersuara nyaring dari keluarga Cicadide. Ia merupakan serangga yang melakukan metamorfosis tidak sempurna, yaitu telur, nimfa, tonggeret muda, hingga menjadi tonggeret dewasa. Ini udah kredeknya, udah nempel di getahnya, malah copot getahnya dari batangnya. Nih. Akhirnya dapet juga. Aduh, temut merah. Nih, dapet. Ini kita udah pakai galah, tetap aja saya harus manjat. Jadi apa fungsinya sebenarnya? Apa yang penting dapet? Udah bang, lepas bang. Ya, lepas ya. Redek ini banyak yang menyebutnya sebagai serangga penyanyi. Karena dia bisa menghasilkan suara sampai 120 decibel atau itu setara dengan pesawat jet dari jarak 100 meter. Jadi kebayangkan, plus biasanya yang mengeluarkan suara itu yang jantan. Dia melakukan suara dari organ timbal yang ada di bagian perutnya. Ada di sini. Orang-orang juga banyak yang menyebut kredek ini sebagai vampir pohon. Karena dia punya jarum yang untuk menghisap nutrisi pada pohon. Ini dia nih, jarumnya ada di mukanya dia. Kredek yang sudah kita tangkap mau kita masak menjadi timbung kredek. Dan timbung sendiri artinya adalah memasak menggunakan alat pembungkus. Pertama-tama, bumbu dasar akan dihaluskan terlebih dahulu. Nah ini kita ada bumbu yang gak biasa. Ada namanya brunei. Jadi dia itu semacam ceri-cerian. Dan ini berfungsi untuk menambah rasa segar atau rasa asam pada masakan. Nah ini kita alat pembungkusnya menggunakan debong atau pelepah pisang. Ini juga menambah aroma ya Bang? Iya. Menambah aroma supaya lebih harum. Selain itu, cairan pada pelepah pisang juga dapat mengontrol tekanan darah dan melancarkan pencernaan. Kredeknya sudah matang, singkongnya juga sudah matang. Satek kita icip-icip. Saya mau coba makan tanpa bumbunya, kredeknya aja. Hmm, enak Bang. Enak. Ini enak. Rasanya mirip sama ikan bakar, tapi yang dipepes. Cuma ini lebih gurih. Lebih mantap. Enak Bang. Selain dapat menggoyang lidah, tonggeret juga dapat meningkatkan daya tahan tubuh, menjaga kesehatan kulit, dan memperbaiki metabolisme tubuh. Kredek ini mudah banget ditemuin di mana-mana. Jadi dia pas sekali untuk sebagai makanan survival saat berpetualang. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.